selamat menikmati selamat menikmati sedekah di makam mungkin untuk orang yang baru bersih-bersih kasih makan mereka atau kebetulan kita pergi ke sana tempatnya agak nyaman puhun rindang kita makan disitu gak ada masalah bersedekah di makam artinya bersebah tempatnya di makam ada pun masalah kita minta doa minta kepada orang meninggal, kalau minta kepada orang kenapa anda minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, minta apa minta duit kenapa minta orang meninggal dunia doakan semoga Allah mengampuninya doakan semoga Allah mengampuninya kita baca doa-doa baca ayat Al-Quran kemudian kita mohon kepada Allah semoga dengan bacaan Quran kita ini Allah mengampuninya mengangkat derajatnya dan seterusnya kalau minta-minta ini dilihat khawatir itu masuk cara minta-mintanya orang di luar Islam dengan keyakinan bahasanya orang mati bisa memberi maka itu syirik cuma kalau bapnya bap yang disebut istilah istighothah memanggil orang meninggal dunia dengan surat Ya Fulan Ya Rasulullah Ya Syabdul Khadid jadi ini adalah dibahas dan kami sudah pernah membahas di Madrasah Ramadhan apakah boleh menyeru orang meninggal dunia asalkan kita tidak punya keyakinan keyakinan-keyakinan yang salah memanggil sah-sah saja memanggil bahkan Ibn Kathir dalam tafsirnya itu adalah kisahnya orang menyuruh Ya Rasulullah istaskili umatik Ya Rasulullah mintakan hujan untuk umatmu Rasulullah di dalam kubur dan Sayyidina dan Ibn Kathir tidak mengomentari dengan komentar yang tidak baik kepada kisah tersebut hanya menetapkan artinya mengakui bahwa kisah tersebut tidak bermasalah artinya memanggil orang meninggal dunia bukan sesuatu yang dilarang Ya Fulan misalnya Ya Rasulullah cuman karena ini adalah khawatir di sebuah tempat ada tradisi orang yang menyanjung kepada Tuhan selain Allah atau mungkin di Jawa Timur ada Janyangan yang bang apa namanya yang apa istilahnya yang menguasai itu loh ada kepercayaan kepercayaan dengan dinamisme animisme dan sebagainya jika di lingkungan lingkungan semacam itu ya kita waspada jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang ada kemiripan biarpun semula adalah bukan sesuatu terlarang memanggil orang meninggal dunia coba secara secara hukum memanggil orang meninggal dunia bukan dilarang ya fulan ya fulan ya fulan gak ada masalah seorang pada zaman Nabi kisah utmi ya Rasulullah aku datang untuk minta syafaat ngomong dengan Nabi dan tidak ada komentar kalau ini sebuah kesyirikan tapi kalau dalam lingkungan yang masih abangan barangkali dulu ada kepercayaan yang salah tentang apa namanya ya yang roh-roh dan seterusnya maka hendaknya kita menghindari jangan pakai itu cukup dengan doa memohon kepada Allah jangan diajari orang awam dengan itu khawatir ini kita harus milah jadi sesuatu yang semula adalah tidak sebuah keharaman cuma di sebuah tempat bisa jadi untuk kita tunda dulu agar aman jamaah agar aman umat itu maka kita mengatakan oh syirik tidak dulu siapa yang ngomong siapa yang ngomong yang ngomong adalah orang ahli iman dan ngerti ya fulan ya fulan ya rasulullah ya syi'abdulqadir jilani ini hal begitu namanya istighothah ini istighothah yang kami maksud bukan istighothah yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia artinya kumpul untuk berdoa istighothah menyeru memanggil lalu minta doa ibn Hajar ibn Kathir menyebut imam Nawal menyebut tentang kisah istighothah ini dan itu bukan suatu terlarang dengan catatan keyakinan Allah yang memberi cuman itu tadi jika lingkungan ada lingkungan yang masih lemah anda jangan melakukan itu khawatir dianggap itu adalah nanti mempercayai pikir itu yang memberi bah aku jaluk ini bah aku minta ini menjadi salah karena berarti sebelum ini mungkin dia sering ke pohon-pohon besar ke bukit-bukit apa memanggil seperti itu jadi peluas pada maka dalam lingkungan yang masih rapuh hendaknya dihindari dengan cara itu dan himbauan menghindari ini bukan berarti mengatakan cara memanggil itu adalah sesuatu yang syirik kalau syirik maka buku ibn Kathir adalah syirik semua syirik 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 maka kita harus adil dalam pandang ini jadi kalau kami di pandang orang-orang yang masih kita duga disitu ada keyakinan maka kita ada dengan cara itu kita cukup berdoa ya Allah ampun yang meninggal benar akan terajat mereka ya Allah atau dengan istilah bertawasul dan sebagainya tapi jangan berumbah tolong beri ini aku mbah ini tidak begitu caranya dan bukan begitu cuman meminta semacam itu meminta doa dan sebagainya secara berkacian ilmiah dalam keadaan normal tidak membahayakan punya keyakinan hanya Allah memberi adalah sah bukan suatu terlarang dan ada dalam catatan buku indahnya memahami peredahan ulama di dalam bertawasul di situ kita sisipkan tentang istiqotah menyeru orang yang telah meninggal dunia boleh atau tidak dan kami nukil dari para ulama yang banyak tentang itu semuanya Allah ini ada yang mengirim kertas waktu tadi ada sedekah makam dimaknai memberikan sesajen sesajen ke laut saya tidak faham seperti apa bentuknya kalau anda mencepurkan kepala kerbo ke laut sayang bawa kesini saya buat sok ini jangan jangan begitu ya kalau punya keyakinan keyakinan kalau hanya membuat sedekah di tempat-tempat mana saja jadi kalau sudah diartikan yang lain sesajen sesajen artinya sesuatu yang disajikan untuk orang hidup bukan untuk yang meninggal orang meninggal tidak makan sesajen artinya dari kertasajian yang disajikan untuk yang hidup sesajen untuk orang meninggal dunia dimakan kucing nanti sesajen untuk orang yang hidup yang enak masakan yang enak masalah ini kalau itu kasusnya beda dengan tadi kalau istri yang bersedekah dimana saja sah-sah saja di pinggir laut di puncak gunung di rembulan dimana saja sedekah boleh jangan sampai di batas sedekah boleh di sini Bismillah sahabat al-bajah tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad selalu ala nabi muhammad allahumma soli alaih wa ala alih wa sahb selamat menikmati